Tablet gaming harga 2 juta Ini dia pilihannya Yo guys, RageJet bersama Raksina disini Dan kali ini kita akan ngebahas tablet gaming murah Yang bisa teman-teman beli untuk 2024 ini Dan khusus di video ini, kita nge-list 5 tablet Yang nantinya akan kita urutkan berdasarkan harga termurah Mulai dari harga 1 jutaan, 2 jutaan, sampai yang termahalnya ada di sekitar 6 jutaan Jadi nanti bisa disesuaikan aja dengan budget teman-teman ya Tapi sebelum itu, jangan lupa klik subscribe dulu di channel RageJet Agar kita bisa memberikan rekomendasi yang akurat Dan sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan Kalau ada saran juga, silakan di kolom komentar ya Jadi, oke, sekarang kita langsung aja ke tablet yang pertama Push! 5 tablet gaming murah terbaik 2024 Yang pertama adalah Advan Tab FX Lite 6x128 Buat yang pengen ngerasain nikmatnya nonton Youtube di layar jumbo Tablet ini layak jadi pilihan Dibanderol dengan harga 1,9 juta Advan Tab FX ini hadir dengan layar 10,4 inch beresolusi WUXGA Plus Alias 2K dengan panel IPS Alhasil, experience nonton film atau browsing di tablet ini akan terasa sangat mantap Bahkan secara kualitas ini udah melebihi beberapa tablet di harga 2 jutaan sekalipun Soal performa, juga oke punya Dengan CPU Unisoc Tiger T618 Octa-Core RAM-nya di 6GB Dan pilihan storage-nya di 128GB Well, kalau secara spek sih memang nggak ada yang spesial ya Ya, masih oke lah Sesuai levelnya di harga 1 jutaan Begitu juga baterai 6000mAh-nya Yang nggak bisa dibilang gede banget Cuman udah cukup awet Bisa bertahan dari 6-8 jam pemakaian Advan Tab FX Lite juga hadir dengan desain minimalis Dan bodi yang ergonomis Beratnya di 166 gram Dengan tebal di 0,8 cm Terus kalau mau foto-foto juga bisa ya Dengan kamera 8MP Dan kamera depannya 5MP Ya, kalau secara kualitas sih Nggak usah ngarep banyak ya Tentu kalau dibandingin sama HP Apalagi ya Jauh lebih mending HP 1 jutaan Cuman, ini kan tablet ya Jadi, ya maklum lah Yang penting Android-nya sudah terupdate Yaitu dapat Android 13 Tablet gaming murah terbaik 2024 Yang kedua adalah Xiaomi Pad SE Oke, ini dia jawara tablet harga 2 jutaan Xiaomi Pad SE Cocok buat kamu yang pengen punya tablet Dan bisa memenuhi hampir semua segala kebutuhan Tapi budgetmu mentok di 2,5 jutaan doang Pasalnya, tablet Xiaomi ini emang all around Performanya oke berkat Snapdragon 680 Layarnya cakep 11 inch IPS Full HD Plus Yang secara kualitas warna juga udah 100% sRGB Dan juga refresh ratenya di 90Hz Terus baterainya 6000 mAh yang udah badak banget Bisa bertahan hingga 14 jam cuy Waduh, streaming drakor bisa sampe tamat tuh Terus desain tabletnya juga Kalau mau dipake gaya-gayaan juga Ayo Soalnya desain Xiaomi Pad ini udah kayak tablet mahal ya Elegan, tipis, dan ringa Boboknya di 478 gram Dengan tebal hanya 0,73 cm Which is, ini tipis banget Untuk kelas tablet 2 jutaan Tapi ya, tipis-tipis ini agak serem juga ya Nanti kalau kegencer dikit bisa bengkok mungkin ya Cuman menurutnya enggak sih Soalnya Xiaomi kan ya oke lah secara boot quality Oke Well, sayangnya Xiaomi Pad SE ini punya RAM yang tergolong pas-pasan 4GB doang Terus storage-nya juga pas aja ya Di 128GB Nggak bisa dibilang gede Tapi nggak juga kecil-kecil banget Jadi ya oke aja sih Eh bentar, ada yang kelupaan Tablet ini juga punya 8MP kamera belakang Dan 5MP kamera depan Udah MIUI 14 dengan Android 13 Oke udah Ya, lanjut ekspermen Tablet gaming murah terbaik 2024 Selanjutnya adalah Redmi Pad Lagi-lagi Redmi Ini memang Redmi ini Ya, emang rajanya tablet terjangkau ya Emang susah ya Ya, gimana enggak cuy Dengan harga 3 jutaan aja Ya, lu udah bisa dapetin spek yang menang banyak Dan secara performa juga ini udah bisa banget buat semua kebutuhan Kalau yang Xiaomi 2 jutaan aja bagus Ya, yang ini juga bagus banget Mulai dari performanya Udah pake chipset Mediatek Helio G99 Dengan RAM 6GB yang bisa diekspansi sampai 2GB Cuman ya Yang 2GB itu anggap aja nggak ada Ya, game-make aja itu Oke Spek yang oke punya buat main game seperti Genshin Genshin, ataupun Mobile Legends Atau game-game Android lainnya Yang bagus-bagus lah pokoknya Soalnya gue nggak ada pake Android nih Jadi, emang apa aja ya aku Ya, kurang lilit Oke Kemudian layar tablet ini juga cakep 10,6 inch IPS dengan resolusi 2K Plus refresh rate 90Hz Kualitas warnanya juga udah 100% sRGB Dan sudah ada sertifikasi TUV Rheinland Yang gampangnya ini udah menjamin Kalau layarnya Nggak akan bikin mata kita cepat lelah Kalau kita pake dalam kondisi yang lama gitu Mungkin 4-5 jam Jadi ya Bisa dibilang lebih aman lah Buat kesehatan mata Apalagi baterai 8000 mAh-nya udah bisa bertahan Hingga 17 jam pemakaian Nah, kombinasi yang pas banget nih Jadi bisa nge-game lama-lama lah Cuman kalau nge-game paling ya 6 jam habis sih Ya, tapi pegal juga sih Kalau main ML 5 jam pake tablet ya Kayak Gimana gitu? Redmi Pad juga tergolong tablet ergonomis Dengan berat di 445 gram Dan tebal hanya di 7 cm Terus, tablet ini juga udah membawa kamera Yang cukup oke Dengan spek 8MP di depan Dan 8MP di belakang OS-nya juga udah Android 13 Dan udah MIUI 14 Tablet gaming murah terbaik 2024 selanjutnya Adalah Samsung Galaxy Tab A9 Kalau ngomongin tablet Gue yakin mayoritas masyarakat Indo Akan langsung kepikiran dengan tablet Samsung Well, cukup make sense sih Karena Samsung punya reputasi yang bagus Sebagai salah satu brand tablet Dengan kualitas produk yang bisa diandalkan Dan awet gitu Ya, yang penting kan awetnya Makanya masyarakat pada percaya sama brand satu ini Hal serupa juga bisa kita lihat di tablet Tab A9 ini Meskipun di atas kertas Tablet ini nggak membawa spesifikasi yang wow Yang bahkan kalau kita bandingin dengan tablet kayak Xiaomi Mungkin masih kalah Cuman Samsung ya Jadi tetap menarik untuk dilirik Performanya oke dengan CPU Snapdragon 695 RAM-nya jumbo 8GB Dengan storage 128GB Terus layarnya juga udah lega 11 inch PLS Beresolusi Full HD Plus Dengan refresh rate di 90Hz Buat yang belum tau Panel PLS ini ya Mirip atau 11-12 bahkan dengan panel IPS Jadi secara kualitas gambar maupun Viewing angle-nya itu udah Bagus juga Ya, intinya nggak bakal kecewa lah Kalau pakai tablet ini buat nonton Apalagi baterainya 7040 mAh Bisa bertahan hingga 10 jam pemakaian Asik banget kan Bisa dipakai mabar semalaman Aspek ergonomis dari Galaxy Tab A9 ini Juga tergolong menarik Bobatnya sendiri di 492 gram Yang notabene-nya sedikit lebih berat Dibandingkan dengan tablet sejenis Tapi tablet ini juga sedikit lebih tipis Dengan ketebalan di hanya 0,69 cm Terus kameranya juga masih bisa dipakai Dengan resolusi 8MP di belakang Dan 5MP di depan Tablet gaming murah terbaik 2004 yang terakhir adalah iPad 10 Nah, ini yang paling beda Tablet terjangkau Tapi ini iPad Ya, definisi terjangkaunya itu Lebih ke untuk kelas Apple Ini iPad 10 sudah tergolong oke Dan juga dari harga yang kita bayarkan Kualitasnya sangatlah worth it Jadi, ya ketika Apa yang kita dapat dengan apa yang kita bayar Match worth it Bisa dibilang terjangkau kan? Ya nggak? Tapi ya, terlepas dari pengaruh gengsi iPad 10 ini memang punya kualitas yang tinggi Sebut aja performanya Kenceng cuy Udah pake chipset Apple A14 Bionic Yang dipake sama iPhone 12 Pro Max Jadi, gampangnya performa iPad ini Udah setara dengan iPhone 12 Pro Max Terus, layarnya juga udah cakep 10,6 inch liquid retina display Cuman ya, refresh rate-nya masih 60Hz aja sih Yang paling unggul dari tablet ini Ada pada kameranya Udah sama-sama membawa kamera 12MP Baik itu di depan maupun di belakang Terus, kamera belakangnya juga udah bisa ngerekam 4K 60fps Yang mana, ini jauh lebih bagus dibandingkan tablet dengan harga serupa Desainnya juga bagus Apalagi ada logo Apple-nya Bobo-nya cukup ringan di 477 gram Dengan tebal hanya 7mm RAM-nya sendiri di 4GB Dengan storage yang 64GB Ya, storage-nya emang kecil banget sih ya Apple, ya namanya juga Apple sih Terkenal banget Ya, terkenal pelit Tapi soal baterai iPad ini Nggak pelit ya Karena kapasitasnya cukup gede Di 7606 mAh Yang kalau kita pakai Bahkan bisa bertahan hingga 12 jam pemakaian Lebih tepatnya 12 jam nonton YouTube ya Yo guys, itu dia 5 tablet murah terbaik Yang bisa kamu lirik di pertengahan tahun 2024 List lengkap dari 5 tablet tadi Seperti biasa bisa kamu cek aja di kolom deskripsi Dan kalau ada yang mau tanya-tanya juga boleh dikomentar ya Kalau mau beli, ya kita juga menyediakan link Ya, hopefully itu tokonya oke Karena kita selalu ambil dari toko yang terpercaya Atau reputasinya udah sangat bagus Di atas 4,5 lah Jadi, bisa cek-cek aja ya Siapa tau ada diskon harga atau apalah gitu ya Thank you buat yang sudah nonton Like kalau kamu suka Dislike kalau nggak suka Dan jangan lupa subscribe ya Di channel Rai Gadget Kita ketemu di konten selanjutnya Bye